Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Radio Horror. Di kisah kali ini saya masih membahakan sebuah cerita dari tulisannya Lacon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Linkseer Wonghi, lagu pemanggil setan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan namaku Iwan. Aku adalah seorang tukang bangunan yang sudah terkenal di desaku. Hampir semua jenis bangunan pernah aku kerjakan. Mulai dari rumah, musola, hingga tempat belajar pun sudah pernah aku dirikan. Hal itu tentu saja dengan bantuan kuli dan para pekerja yang selalu setia membantuku. Karena profesi tersebut, aku seringkali mendapati proyek hingga keluar desa. Bahkan aku juga tidak jarang mendapat proyekan yang letaknya di luar kota. Entah itu mulai membangun dari awal hingga hanya renovasi saja. Semua aku kerjakan meskipun terkadang membuat aku harus tidak pulang untuk beberapa hari. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Berbekal informasi dari seorang teman, aku akhirnya berkenalan dengan seorang pengusaha kaya yang membutuhkan jasaku. Mas Iwan ya? Tanya Pak Budi. Iya pak. Saya mau minta tolong renovasi rumah saya mas. Bisa. Mau nambah beberapa kamar dan bikin dapur. Iya pak, bisa sekali. Tapi saya bawa kulit sendiri ya pak. Nanti kalau orang lain takut gak cocok. Oh iya, itu terserah masnya. Ini mas Iwan nginep disini kan? Sepertinya rumah sampean jauh. Tanya pak Budi. Iya pak, biasanya memang begitu. Nanti kami tidur di tempatnya bapak sampe pekerjaan kami selesai. Untuk honornya, borongan saja ya pak. Kita bicarakan di rumah bapak saja. Soalnya saya juga harus survei lokasinya dulu. Akhirnya setelah bernegosiasi, aku pun sepakat untuk menyanggupi permintaan pak Budi. Waktu itu aku mengajak dua orang rekanku yaitu Agus dan Wahyu. Mereka memang sudah biasa aku ajak jika aku dapat proyek di luar kota. Karena menurutku kerja mereka tergolong cepat dan bersih. Dan setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya siang itu pun kami bertiga berangkat menuju ke lokasi. Karena jarak dari rumahku ketujuan yang sangat jauh. Membuatku saat itu sampai di lokasi sekitar malam hari. Sesampainya di depan rumah pak Budi, aku langsung diajak menuju lokasi rumah yang akan direnovasi. Jarak rumah tersebut memang lumayan jauh dari rumah pak Budi sendiri. Waktu itu kami harus kembali menaiki motor untuk menuju rumah tersebut. Setelah berjalan melewati beberapa kampung, akhirnya kami pun sampai. Rumah ini tergolong besar dan sudah mulai tidak terawat. Karena sejak bisnis pak Budi berkembang pesat, pak Budi memilih membangun rumah di pinggir jalan raya agar mudah memantau perkembangan usahanya. Rumah ini kosong sudah lama pak? Tanyaku. Iya, sudah kosong hampir 5 tahun mas. Saya pindah di pinggir jalan agar lebih ramai dan enak kalau buat usaha. Rumah ini kan kamarnya cuma 3. Misalnya saya mau nambah kamar 3 lagi bisa? Tanya pak Budi. Bisa pak. Ini sepertinya di belakang rumah juga masih luas. Jadi misalkan mau nambah 5 kamar lagi juga bisa. Ya sudah mas Iwan. Atur gimana bagusnya. Soalnya rencana saya. Ini buat mes karyawan baru saya. Besok mas Iwan kalkulasi. Terus bilang ke saya kira-kira butuh uang berapa. Terang pak Budi. Baik pak. Ini saya sama teman-teman langsung tidur disini ya pak. Iya mas. Lampunya juga sudah nyala. Tapi kamar mandinya tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau mandi. Sementara masnya ke masjid yang ada di ujung jalan ya. Tanya pak Budi. Iya pak. Besok saya sekalian benerin kamar mandinya. Akhirnya malam itu kami pun tidur di rumah tersebut. Hanya beralasan tikar. Karena saat itu memang kondisi rumah tersebut sudah kosong. Karena barang-barang sudah dipindahkan semua. Dan hanya menyisakan lemari. Dan ranjang yang sudah tua dan berdebu. Keesokan harinya. Aku memulai pekerjaanku dengan melihat-lihat kondisi rumah ini. Dan menghitung besar biaya untuk renovasi. Dan setelah menghubungi pak Budi via telpon. Untuk melaporkan perkiraan biaya. Kami pun memulai pekerjaan dengan membersihkan barang-barang terlebih dahulu. Saat itu aku ketahui rumah ini memiliki tiga kamar tidur. Dan satu dapur yang terletak di belakang rumah. Dan setelah puas berkeliling di depan rumah. Aku pun melanjutkan melihat kondisi kamar tidurnya. Dua kamar di rumah ini memang bekas kamar tidur. Itu terlihat dari masih adanya ranjang. Yang sudah rusak. Dan satu buah cermin kuno. Dan untuk kamar ketiga. Ini sepertinya bekas ruangan yang entah aku juga kurang tahu sebelumnya digunakan untuk kapak. Di kamar tersebut banyak sekali sisa dupa yang berserakan. Dan ada beberapa kain berwarna merah yang bergelantungan. Ditambah aku juga menemukan banyak sekali sisa cangkang telur ayam jawa. Dan bunga melati yang sudah layu. Hal itu tentu saja membuatku langsung tidak nyaman. Dan aku pun segera memberitahkan rekan-rekanku untuk membuangnya. Dan ketika berjalan ke arah belakang rumah. Aku tidak menemukan apapun. Hanya ada beberapa pohon pisang yang sudah tua. Disertai rumput-rumput yang sudah tinggi tidak terawat. Hari itu pun ku habiskan dengan membersihkan rumah ini sambil melihat-lihat kondisi rumah ini. Agar aku dapat mengetahui dan merencanakan lebih matang. Tentang arah dan bentuk renovasi yang akan ku kerjakan nanti. Malam pun tiba. Sekitar pukul 7 malam Pak Budi tiba-tiba datang ke rumah bersama istrinya. Beliau membawa sebuah televisi sambil membawakan kami makanan kecil. Setelah selesai berkunjung sekitar pukul 9 malam. Akhirnya Pak Budi dan keluarganya pun pergi meninggalkan kami. Malam itu suasana sedikit cair karena sudah adanya TV di rumah ini. Tapi entah kenapa saat itu kami malah menonton film horor yang kebetulan tayang di salah satu stasiun televisi. Ketika sedang asik menonton film, tiba-tiba salah satu rekanku membuat ide konyol yang tidak disangka-sangka. Hal itulah yang membuat proyek di rumah ini gagal. Waktu itu si Agus tiba-tiba berkata bahwa ada musik yang konon katanya bisa memanggil setan. Eh bro, kalian tau gak? Kalau lagu Lengsirwengi, konon katanya bisa mengundang setan. Ucap Agus tiba-tiba. Katanya sih bisa, tapi aku gak pernah buktiin. Jadi gak terlalu percaya. Gini deh, nih aku download lagunya. Nanti kita putar. Yang takut berarti kalah. Yang kalah, pijitin yang menang. Gimana? Usul Agus. Akhirnya kami pun melakukan permainan tersebut. Kami mematikan TV dan coba mendengarkan lagu Lengsirwengi, lirik demi lirik. Setelah beberapa lama ternyata kami pun tidak merasakan apa-apa. Meskipun kami coba berulang kali memutarnya, kami tetap tidak merasakan apa-apa. Dan singkat cerita, akhirnya permainan tersebut kami hentikan. Karena kurasa sudah cukup dan tidak menimbulkan efek apapun. Karena besoknya harus mulai bekerja, kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih awal agar badan fit ketika bangun. Kesokan harinya, kami pun memulai pekerjaan kami. Karena teras rumah ini terlalu dekat dengan jalan kampung, akhirnya kami putuskan untuk pembersiapan pasir, semen, dan batu batanya dari belakang rumah. Karena selain agar tidak mengganggu jalan kampung, kalau ditaruh di belakang jadi lebih dekat, pikirku. Dan ketika aku sedang sibuk merenovasi rumah ini, aku tiba-tiba sangat terkejut. Karena saat itu, melihat sosok yang kuduga adalah pocong. Sosok tersebut berdiri di sela-sela pohon pisang yang berada di belakang rumah ini. Saat itu, aku mencoba menahan diri dengan tidak melihat lagi ke arah pocong tersebut. Aku berpikir bahwa aku disini niat mencari rezeki dan tidak mengganggu. Jadi meski waktu itu aku seolah sedang diawasi, ku coba tidak menghiraukannya. Dan aku juga memilih diam dengan tidak membicarakannya kepada rekan-rekanku. Sehingga cerita akhirnya malam pun tiba. Saat itu kami bertiga hendak pergi ke warung kopi. Karena selain ingin menghilangkan rasa jenuh, kami juga ingin tahu tentang lingkungan di desa ini. Dan akhirnya kami pun menemukan warung kopi yang tidak jauh dari tempat kami bekerja. Saat itu kami juga menjumpai beberapa bapak-bapak parubaya yang kuyakini mereka adalah warga sekitar. Masnya orang mana? Kok sepertinya gak pernah lihat? Tanya bapak-bapak warung. Kami bertiga tukang yang renovasi rumah pak budi pak. Saat itu entah kenapa bapak tersebut langsung terkejut dan seolah tidak percaya dengan jawaban kami. Loh, jadi ini tidur di rumah itu mas? Tanya bapak tersebut. Iya pak, kenapa ya pak? Gak apa-apa mas. Makanya tadi pas aku lewat depan rumah ini kok kelihatan lampunya sudah menyala. Kan rumah tersebut kosong sudah lama. Jadi kaget saya. Ucap bapak tersebut. Saat itu bapak tersebut terlihat masih aneh. Bapak tersebut memandangi kami dengan raut wajah yang terheran-heran. Seolah tidak percaya dengan apa yang kami katakan. Karena saat itu kami merasa tidak nyaman. Akhirnya kami bertiga pun memilih menyudahi nongkrong malam itu. Sesampainya di depan rumah kami sangat terkejut. Karena saat itu kami bertiga melihat dengan jelas. Seperti ada sosok perempuan di dalam rumah. Yang berjalan dengan santai ke arah belakang rumah. Karena takut itu pencuri. Kami pun langsung lari menghampiri. Dan segera membuka pintu rumah. Dan ketika sampai di dalam rumah. Anehnya kami tidak menemukan siapapun. Tapi saat itu kami mencium aroma dupa yang sangat pekat sekali. Akhirnya kami pun coba mencari sumber bau tersebut. Dan lagi-lagi kami tidak berhasil menemukannya. Bau tersebut seperti berasal dari dalam kamar. Dan ketika kami masuk ke dalam kamar. Kami tidak menemukan satupun dupa yang berada di dalam kamar tersebut. Karena perasaan mulai tidak karuan. Akhirnya kami memutuskan untuk segera beristirahat. Agar pikiran kami menjadi lebih tenang. Dan sekitar pukul 11 malam. Tiba-tiba aku dan Wahyu terbangun dengan sangat ketakutan. Karena saat itu aku kembali mendengar lagu Lingsir Wengi. Dengan suara yang sangat keras. Saat itu aku pun sontak sangat terkejut dan langsung beranjak dari tempat istirahatku. Dan betapa kagetnya aku saat itu. Ketika tahu itu adalah ulah Agus. Ah kalian ketakutan. Berarti kalian kalah. Besok habis kerja. Kalian wajib dicetin aku. Ucap Agus dengan tertawa gembira. Reselugus. Udah malam gini masih saja lumayan gituan. Takut tahu. Protes Wahyu. Dan setelah ulah Agus tersebut. Akhirnya kami semua tidak bisa tidur. Dan memilih untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan tidak lama kemudian. Wahyu tiba-tiba mengeluh. Gus. Ayo antaraku buang air kecil ke belakang. Gara-gara lu tadi usil. Gue jadi takut nih. Ucap Wahyu. Aduh. Lu ada-ada aja. Yaudah yuk. Jawab Agus. Dan mereka berdua pun ke belakang untuk buang air kecil. Dan tidak berapa lama kemudian. Aku sangat terkejut ketika tiba-tiba. Mereka berdua lari ke arahku dan langsung masuk. Kedalam sarung. Kenapa lagi sih? Aduh. Padahal mataku udah mulai ngantuk tau. Aku tadi liat pocong di bawah pohon pisang wan. Wahyu juga liat. Dia gak jadi buang air kecil. Langsung lari kedalam lagi. Tutur Agus. Saat itu aku langsung terkejut. Dan ingat bahwa tadi aku juga sempat melihat sosok pocong di belakang rumah. Apa mungkin yang mereka liat itu? Pocong yang kulihat tadi ya? Ah ngaco loh. Jangan-jangan itu orang. Ayo kita liat dulu. Motor kita ada di belakang loh. Di sana gak ada pintunya. Jangan-jangan dia maling. Beneran. Aku gak bohong. Aku juga liat. Pocongnya di bawah pohon pisang. Serem banget. Tadi pocong itu liatin kita. Tama Wahyu. Karena saat itu aku penasaran dan sekaligus memikirkan keamanan kendaraan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melihatnya. Ketika aku hendak berjalan ke belakang dan melewati kamar kosong di rumah ini. Aku tiba-tiba melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri di pojok ruangan sambil menghadap ke tembok. Wanita tersebut sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya seolah sedang menidurkan anak kecil. Sontak saat itu aku langsung terkejut dan gemetar setengah mati. Karena ketakutan tanpa pikir panjang. Aku pun langsung kembali ke tempat istirahat. Loh kok balik lagi wan? Lu takut ya? Iya kan? Ada pocong di belakang. Aduh. Ayo wan. Pergi dari sini. Takut aku wan. Keluah yuk. Iya. Tapi sudah pergi. Ya namanya juga rumah kosong. Ya pasti ada penunggunya. Tapi mereka sudah pergi. Karena mereka tahu rumah ini. Sekarang sudah kita tempati. Jadi tidak kosong lagi. Tuturku menenangkan. Ya sudah kalau gitu. Tapi aku masih kebelet nih wan. Tadi belum sempat buang air kecil. Ini aku mau ke belakang lagi. Aku sudah gak berani. Ya sudah. Buang air kecil ya. Di botol aja yuk. Itu aja kok repot. Akhirnya karena Wahyu sangat ketakutan dan tidak berani kemana-mana. Wahyu pun menyentuhi usul Agus. Dan dia pun buang air kecil di dalam botol air mineral. Saat itu aku hanya terdiam melihat tingkah Wahyu. Sambil terus memikirkan sosok wanita yang kulihat tadi. Ini kalau memang benar rumah ini berhantu. Besok aku akan menemui Pak Budi. Dan membicarakan hal ini. Kurasa aku tidak berani melanjutkan pekerjaan ini. Ucapku dalam hati. Dan setelah semuanya selesai. Akhirnya kami bertiga pun kembali tidur. Dan tidak lama kemudian. Aku tiba-tiba merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasiku dari luar rumah. Hal itu terlihat dari bayangan seperti bayangan laki-laki yang sedang mengintip dari luar rumah melalui jendela. Saat itu aku coba tetap diam. Dengan tidak menghiraukan dan kembali menemcamkan mata. Dan setelah beberapa lama kemudian. Aku tiba-tiba sangat terkejut karena Agus membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dia mengaku melihat banyak orang di luar rumah yang sedang mengawasinya. Saat itu aku hanya diam dan tersenyum. Karena aku rasa tadi aku juga sudah melihatnya. Eh, eh, bangun. Aduh, tadi ada orang di luar jendela sedang melihat kita. Mereka ada lima orang mendarmandir di luar rumah. Aduh, aku besok mau pulang, Dewan. Tidak mampu aku di sini. Ucap Agus dengan tubuh yang sudah gemetar karena ketakutan. Ini semua gara-gara kamu sih, Gus. Kemarin pakai acara dengerin lagu gituan segala. Lihat tuh, sekarang mereka datang beneran. Ucap Wahyu. Walah, itu semua gak pernah ruyu. Itu lagu gak bisa buat manggil setan. Jawab Agus membela diri. Nah ini buktinya. Kita semua tadi lihat setan. Protes Wahyu. Sudah-sudah diam. Menurutku, memang gak ada hubungannya lagu Lingsir Wengi dengan setan. Tapi karena niat kita kemarin memang memanggil. Jadi mereka merasa ditantang. Akhirnya mereka menampakkan diri. Dan yang paling penting, rumah ini memang sepertinya berhantu. Kalau tidak berhantu, mungkin kita akan aman-aman saja meskipun kita mendengarkan lagu tersebut berkali-kali. Aku juga pernah kok dengerin lagu itu. Dan tidak terjadi apa-apa. Kayaknya rumah ini dia yang salah. Tadi kita juga nemuin kaca yang sudah tua dan banyak sekali bekas sesajen kan. Di sini sepertinya pernah dibuat tempat pengujaan. Persisnya di kamar ujung. Aku tadi sebenarnya juga lihat sesuatu. Tapi aku gak bilang kalian. Sudahlah. Besok kita bilang Pak Budi. Kalau Pak Budi bisa menjamin keamanan kita, kita lanjut. Kalau Pak Budi gak bisa berbuat apa-apa, besok kita pulang. Karena aku yakin Pak Budi mengetahui semuanya. Kan dia pemilik rumah ini. Nah itu baru benar. Lagian aku gak mau mati konyol di sini. Aku mau kerja bos. Cari reseki, bukan cari mati. Ucap Agus. Makanya, lain kali jangan aneh-aneh Gus. Apalagi kita belum tahu asal-usul tempatnya. Meskipun kita anggapnya mainan. Kalau penunggunya dengar dan mereka tidak terima, kan urusannya bisa kacau. Tutur Wahid. Dan akhirnya kami pun melanjutkan tidur kami. Dan setelah beberapa lama kemudian, semuanya berubah menjadi benar-benar menyeramkan. Di tengah-tengah kami mulai bisa memenjamkan mata. Tiba-tiba dari arah kamar di rumah ini, terdengar bunyi benda jatuh yang sangat keras sekali. Brak. Hal itu tentu saja sontak membuat kami bertiga terkejut. Dan saling berpegangan tangan. Suara apa itu Gus? Itu dari arah kamar yuk. Ayo kita lihat. Karena penasaran, akhirnya kami bertiga menyalakan lampu dan memberanikan diri. Untuk melihat ke dalam kamar. Dan setelah sampai di kamar, kami pun lega. Karena kami tidak melihat apapun. Tapi anehnya saat itu, aku tidak menemukan benda jatuh. Karena memang barang di kamar ini sudah kekeluarkan semua. Dan hanya menyisakan cermin tua yang masih menempel di dinding. Tidak ada barang apapun di sini Gus. Terus tadi suara apaan ya? Cermin ini juga tidak jatuh. Sudahlah, mungkin suara tikus dipelapun. Ayo tidur lagi. Sudah ngantuk aku. Ajak Agus. Saat itu aku yang pertama kali melihat keanehan di kamar ini. Yaitu cermin. Cermin di kamar ini tiba-tiba dalam kondisi bersih dan sudah pecah. Padahal masih teringat jelas di kepalaku bahwa siang tadi cermin tersebut masih kotor dan belum pecah sama sekali. Akhirnya aku pun coba tidak menghiraukannya dan kembali beristirahat. Dan sekitar pukul 2 pagi tiba-tiba aku terbangun lagi karena Agus membangunkanku sambil menutup mulutku. Dia memberi isarat agar tetap diam dan tenang. Saat itu Agus mengajak aku dan Wahyu untuk mendengar suara yang waktu itu memang terdengar sangat jelas sekali. Waktu itu kami mendengar suara langkah kaki mundar mandir disertai nyanyian kecil seperti seorang ibu yang sedang menggendong dan menidurkan bayinya. Suara tersebut terdengar jelas dari balik tembok tempat kami beristirahat. Dan setelah beberapa saat akhirnya suara tersebut perlahan terdengar seperti memutari rumah ini dan masuk ke dalam rumah. Hal itu terdengar jelas dari suara yang terdengar semakin keras. Suara langkah tersebut memasuki rumah dengan perlahan. Saat itu kami bertiga langsung berdekatan dan masuk ke dalam sarung kami masing-masing. Kami pun mulai berdoa sebisanya dengan keringat yang sudah mulai berjujuran. Dan setelah kami dengar dengan lebih teliti suara tersebut seperti masuk ke dalam kamar pojok dan berhenti di kamar tersebut. Karena ketakutan kami pun tidak berani memastikannya dan memilih untuk tetap berada di dalam sarung. Dan tidak lama kemudian aku kembali mendengar suara langkah tersebut. Dan kini suara tersebut terdengar tepat berasal dari arah depan tempat kami beristirahat. Dengan perasaan yang semakin ketakutan aku coba melihatnya dari dalam sarung meskipun samar-samar. Saat itu aku berhasil melihat sosok tersebut. Sosok tersebut tinggi besar memakai baju putih kusam dengan rambut sepinggah. Dia mondar mandir di depan kami sambil menggendong bayi. Saat itu perasaanku sudah tidak karuan. Keringatku semakin bersucuran. Dan ku percepat membaca doa berharap sosok tersebut segera pergi. Dan selang beberapa lama tiba-tiba kami mendengar suara nyanyian yang terdengar sangat lirik. Dan tidak lama setelah itu kami bertiga juga kembali melihat ada sosok perempuan yang keluar dari dalam kamar dan menuju ke arah belakang rumah. Aku pun saat itu semakin gemetar sambil tetap meremas tangan wahyu. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba lampu di rumah ini mendadak mati. Hal itu seketika membuat kami sudah tidak kuat lagi. Kami pun langsung berteriak dan lari tunggang langgang. Saat itu kami sempat kesulitan membuka pintu utama. Karena selain tidak adanya cahaya tubuh kami semua gemeteran. Hal itulah yang membuat kami saat itu sangat kesulitan untuk keluar dari rumah ini. Di salah-salah kami masih gemeteran. Kami juga sempat mendengar suara tawa sekaligus suara tangisan bayi yang terdengar semakin jelas. Dan setelah kutoleh, ternyata sosok tersebut tiba-tiba berdiri tidak jauh dari arah kami. Sosok tersebut memandangi kami sambil tertawa cekikikan. Masih teringat jelas di kepalaku, meskipun saat itu sangat gelap. Tapi aku masih bisa melihat bahwa wajah sosok tersebut sangatlah menyeramkan. Akhirnya kami pun bisa keluar rumah dan langsung berlari menuju masjid yang berada di ujung jalan. Karena masih ketakutan, kami putuskan untuk beristirahat di masjid tersebut hingga pagi hari. Saat itu di masjid ketika selesai jamaah sholat subuh, kami dihampiri oleh salah satu jamaah yang selesai melaksanakan sholat di masjid tersebut. Masnya, dari mana mas? Tanya bapak tersebut. Kami tukang yang merenovasi di rumahnya pak Budi pak. Maaf kami istirahat di sini, soalnya kami habis diteror setan di rumah itu. Ucap Agus tanpa basa basi. Oh jadi kalian toh yang merenovasi. Saya dengar dari warga kalau rumah pak Budi ada yang merenovasi. Rumah itu sudah beberapa kali direnovasi orang mas. Tapi gagal terus. Kasusnya, sama seperti kalian. Ucap bapak-bapak tersebut. Terus gimana pak? Motor dan baju kami masih di dalam rumah itu. Kami gak berani ambil. Ibu Wahyu. Ayo, saya antar ambil sekarang mas. Setelah itu saya sarankan mendingan. Masnya rundingan lagi sama pak Budi. Bilang saja jujur apa yang terjadi. Warga di sini semuanya tahu. Kalau pak Budi dulu gosipnya, pernah melakukan pemujaan setan mas. Bahkan konon katanya, anaknya meninggal karena menjadi tumbal. Kini pak Budi sudah sukses dan sudah pindah ke rumah yang baru. Rumah yang mas renovasi itu, rumah lama yang ditinggalkan dari dulu. Terang bapak tersebut. Singkat cerita pagi itu, kami diantar kembali masuk ke rumah oleh bapak tersebut. Untuk mengambil barang-barang serta kendaraan kami. Dan sekitar pukul 8 pagi, kami bertiga menuju rumah pak Budi dengan maksud menceritakan apa yang sudah kami alami. Setelah memasuki rumah pak Budi, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat foto keluarga yang menampilkan sosok perempuan yang kurasa. Dia adalah sosok perempuan yang kulihat semalam. Namun karena aku anggap itu privasi pak Budi, akhirnya aku tidak menanyakan dan memilih fokus membahas kelanjutan kontrak kerjaku. Dan setelah bernegosiasi ulang, akhirnya saat itu aku langsung mengakhiri kontrak kerjaku dan memilih untuk kembali pulang bersama rekan-rekanku. Itulah pengalamanku yang tidak mungkin aku lupakan selama aku hidup. Hingga saat ini ketika aku berkumpul dengan Agus dan Wahyu, aku pun sering mengingat kembali kejadian saat itu. Aku tidak henti-hentinya mengucapkan syukur karena aku masih diberi keselamatan dan kehidupan hingga saat ini. Kami berhasil menggali sedikit informasi dari tokoh pemilik rumah yaitu pak Budi. Apakah sebenarnya yang terjadi kepada keluarga beliau dan siapa sebenarnya sosok wanita itu? Apakah ada hubungannya dengan ritual pemujaan setan? Apakah beliau benar telah melakukan pemujaan setan? Lantas jika benar, untuk apa pak Budi melakukan hal tersebut? Cerita ini memang sengaja tidak kami sampaikan dari sudut pandang pak Budi. Karena selain kurangnya informasi yang diberikan kepada kami, kami juga menjaga privasi bapak Budi itu sendiri. Dan kenapa cerita ini kami rasa penting untuk dibagikan? Karena selain menyeramkan pengalaman ini juga bisa kita jadikan pelajaran. Bahwa jangan sekali-kali kita melakukan perjanjian dengan setan. Karena itu, bisa saja membuat nyawa seseorang yang kita sayang akan terancam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Radio Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.